Intro Selamat pagi anak-anak Puji Tuhan berjumpa kembali di hari ini Sebelum memulai aktivitas hari ini Mari kita mengikuti Renungan Firman Tuhan pada pagi hari ini Yang diambil dari buku Perjalanan Menuju Negeri Perjanjian Allah Yang ditulis oleh pendita Merolop Segala Judul renungan kita pada pagi hari ini adalah Allah mengirim tulah Sebelum kita lanjutkan, mari kita awali dengan doa Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang baru ini Sekarang kami siap untuk mendengar firmanmu Kiranya roh kudusmu hadir bersama kami Terima kasih Yesus Amin Ayat renungan kita pada pagi hari ini Diambil dari kitab bilangan Pasal 16 ayat 45 bagian A Yang bunyinya Pergilah dari tengah-tengah umat ini Supaya ku hancurkan mereka dalam sekejap mata Murka Tuhan telah berkobar dan tulah sedang dimulai Itulah hukuman yang didatangkan Tuhan bagi segenap bangsa Israel Atas pemberontakan mereka kepada Musa dan Harun Ketika Tuhan menghukum sejumlah 250 pengikut korah Datan dan Abiram Umat itu berkumpul memberontak kepada Musa dan Harun Karena mereka menuduh bahwa Musalah yang membunuh pengikut korah Yang berjumlah 250 orang itu Ketika mereka berkerumun melawan Musa dan Harun Tuhan menampakkan diri dalam kemuliaannya bersama awan Yang menutupi kemah pertemuan Tuhan Tuhan memerintahkan Musa dan Harun Untuk pergi dari tengah-tengah umat itu Supaya Tuhan memusnahkan mereka dalam sekejap mata Ternyata Musa dan Harun tetap menaruh belas kasihan Kepada mereka yang memberontak melawan dia Mereka berdua sujud memohon belas kasihan Tuhan Untuk memberikan kesempatan bagi bangsa Israel yang bersalah itu Permohonan dinyatakan dengan mengadakan persembahan ukupan Perdamaian dengan Tuhan Sementara tulah segera sudah dimulai Dan Musa melalui Harun sebagai imam besar Dengan bersegera membawa bara api medsba ukupan Ketengah umat itu sehingga tulah berhenti Mereka yang mati dalam seketika karena kena tulah itu Ada sebanyak 14.700 orang Umat yang keluar dari Mesir yang memberontak yang tidak bertobat itu Mati dalam perjalanan Tetapi umat yang sisa terselamatkan oleh karena Musa mengadakan persembahan ukupan perdamaian bagi Tuhan Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Upadosa adalah maut Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal Dalam Kristus Yesus Tuhan kita Oleh sebab itu marilah kita meninggalkan dosa-dosa kesayangan kita Dan mempersiapkan diri kita Untuk menerima hidup yang kekal Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini Kiranya Tuhan Yesus memberkati anak-anak sekalian Pada sepanjang hari ini Amin Terima kasih telah menonton